Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Tresna, Pak Yudhan, Pak Sudeng. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Raihan, mahasiswa teknik mesin reguler angkatan 2016, bimbingan Pak Adin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan tangan palsu dari 3D Printing dengan pendekatan desain berbasis perakitan dan penggunaan komponen of the shelf. Mari kita mulai presentasinya. Di Indonesia harga tangan prostetik masih mahal, padahal kebutuhan tangan prostetik di Indonesia terbilang cukup banyak. Jadi di sini perancangan tangan prostetik dapat menjadi solusi dari masalah ini. Untuk dapat merancang tangan prostetik, maka penting untuk kita tahu referensi terkait tangan-tangan prostetik sejenis. Di sini Belter et al. berusaha membandingkan spesifikasi dari tangan-tangan prostetik komersil. Di tabel ini terlihat beberapa kesamaan yang dimiliki antara tangan-tangan prostetik. Kesamaan tersebut, pertama adalah kontroler berupa EMG, kemudian aktuator berupa motor DC, selanjutnya mekanisme berupa linkage dan tendon, dan kemampuan gerakan power, precision, tip, lateral, hook, dan pointing. Dari tabel sebelumnya telah dibahas bahwa mekanisme dari tangan-tangan prostetik tersebut ada dua yaitu mekanisme linkage dan mekanisme tendon. Mekanisme linkage ini bekerja dengan cara menghubungkan ruas jari dengan ruas jari di sebelahnya. Jadi ketika satu ruas jari digerakkan, maka ruas jari yang terhubung tersebut akan ikut bergerak, walaupun ruas jari tersebut tidak terhubung langsung dengan akuator. Kemudian mekanisme kedua adalah mekanisme tendon. Mekanisme ini bekerja dengan cara memasangkan tali di sepanjang jari, kemudian ketika tali tersebut ditarik di salah satu sisinya, jari tersebut akan bergerak fraction ataupun extension. Kedua mekanisme ini memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk mekanisme tendon, kelebihannya adalah strukturnya yang sederhana dan ringan. Mekanisme linkage memiliki kelebihan dalam gaya gegaman yang lebih kuat, kemudian gerakan yang lebih akurat dan desain yang lebih tahan lama. Kemudian akan dibahas pengaruh derajat kebebasan terhadap gerakan tangan. Di sini ada tiga jenis tangan prostetik, yang pertama adalah Michelangelo hand yang memiliki hanya dua derajat kebebasan. Tangan ini hanya mampu melakukan gerakan buka tutup genggaman dan gerakan lateral atau lateral pinch. Kemudian tangan prostetik kedua adalah bibionic hand yang memiliki total enam derajat kebebasan. Dengan enam derajat kebebasan sudah banyak gerakan yang tangan ini dapat lakukan, sehingga gerakannya lebih mirip tangan manusia. Kemudian selanjutnya ada tangan prostetik yang memiliki dari kebebasan yang banyak, yaitu tangan prostetik dextrous hand dari shadow robot. Tangan prostetik ini tidak hanya mampu menggerakkan jari-jarinya, tapi juga mampu menggerakkan pergelangan tangannya. Bahkan tangan ini mampu melakukan gerakan yang sulit bagi tangan manusia. Nah, tapi jelas bahwa tangan seperti ini lebih rumit untuk dibuat, sehingga jumlah derajat kebebasan ideal yang dipakai sebaiknya adalah enam derajat kebebasan. Nah, setelah membahas tentang jenis mekanisme dan pengaruh derajat kebebasan terhadap gerakan tangan prostetik, kita bisa mulai menentukan target spesifikasi desain yang diinginkan. Di sini target spesifikasi desain yang saya tentukan adalah tangan prostetik bertanaga dengan jenis mekanisme linkage, dengan total derajat kebebasan sejumlah enam, dan kemampuan gerakan yaitu cylindrical grip, spherical grip, hook grip, tip grip, lateral grip, dan pointing. Nah, setelah menentukan target spesifikasi, kita bisa mulai melakukan pengembangan desain. Agar pengembangan desainnya menjadi lebih cepat, maka desain tangan panty miglia dipilih sebagai desain IQ1, sehingga prosesnya, proses pengembangan desain menjadi lebih cepat. Nah, desain tangan panty miglia ini dipilih karena spesifikasi desainnya yang sama persis dengan target spesifikasi yang telah ditentukan di awal tadi. Di sini desain panty miglia memiliki desain yang cukup rumit, dan memiliki jumlah komponen yang cukup banyak, persisnya yaitu 121 komponen. Jadi desain panty miglia ini sebenarnya masih bisa diperbaiki yaitu dengan menerapkan prinsip desain berbasis perakitan. Desain berbasis perakitan ini dapat dilakukan dengan pertama menganalisis fungsi dari komponen pada suatu tangan prostetik, kemudian menentukan komponen yang esensial terhadap fungsi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengeliminasi atau memodifikasi komponen-komponen yang tidak esensial. Sebagai contohnya, di sini ada modul jari. Modul jari ini memiliki fungsi yaitu melakukan gerakan flexion dan extension. Nah, gerakan flexion dan extension ini sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh komponen ruas jari, kemudian pin sebagai porosnya, lalu link sebagai penyambung ruas jari, dan gearbox body sebagai tempat poros. Nah, di luar komponen itu bisa kita eliminasi yaitu seperti komponen potensiometer dan bearing. Selanjutnya, metode desain berbasis perakitan juga bisa dilakukan dengan mengintegrasikan dua komponen yang berbeda menjadi satu. Di sini, integrasi bisa dilakukan pada komponen double pin dengan gearbox body dan double pin dengan ruas jari ujung. Kemudian juga bisa melakukan integrasi pada komponen spur gear dengan ruas jari pangkal. Integrasi dua komponen ini dimungkinkan karena penggunaan teknologi manufaktur 3D printing yang memiliki keleluasan dalam memanufaktur bentuk. Kemudian, tujuan dari integrasi ini adalah untuk mengeliminasi proses joining. Selanjutnya, metode yang bisa dilakukan untuk menerapkan desain berbasis perakitan adalah memodifikasi metode joining. Menurut Butroyd, metode joining threaded fastener atau baut atau screw itu tidak disarankan karena proses pemasangan atau perakitannya yang mahal. Nah, di sini, desain komponen gearbox body bisa kita modifikasi yang tadinya menggunakan empat buah screw menjadi menggunakan komponen press fit sehingga proses perakitan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, desain berbasis perakitan juga bisa dilakukan dengan memodifikasi penggunaan aktuator. Pada desain Penty Miglia, penggunaan motor DC ini memiliki susunan yang rumit. Pemasangan motor DC pada gearbox body membutuhkan empat baut. Kemudian, susunan ini membutuhkan warm gear yang membutuhkan dua bearing. Susunan ini termasuk rumit. Susunan ini bisa kita perbaiki dengan mengganti aktuatornya menjadi motor stepper. Dengan penggunaan motor stepper yang ukurannya lebih kecil, kita bisa memasang motor stepper ini dengan poros yang sejajar dengan poros jari. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan warm gear. Dan bisa digantikan dengan spur gear yang proses pemasangannya menggunakan press fit sehingga lebih mudah ketimbang menggunakan dua bearing. Selanjutnya adalah hasil dari penerapan desain berbasis perakitan pada desain Penty Miglia tadi. Dari proses-proses yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita berhasil melakukan reduksi jumlah komponen yang tadinya dari 121 komponen menjadi akhirnya hanya 64 komponen. Artinya kita berhasil mengurangi 57 komponen. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan komponen of the shelf. Penggunaan komponen of the shelf ini juga dapat semakin mempermudah proses produksi dan menjaga kualitas produksi. Penggunaan ini juga bisa semakin menekan biaya produksi. Pada tangan prostetik, komponen of the shelf yang bisa kita gunakan adalah komponen worst unit. Karena komponen ini banyak dijual di pasaran. Nah untuk dapat menggunakan komponen worst unit ini, metode yang perlu dilakukan adalah pertama mencari dulu worst unit yang tersedia. Selanjutnya menentukan ukuran worst unitnya. Dan yang terakhir memodifikasi desain agar pemasangan komponen worst unit tersebut menjadi mungkin. Di sini modifikasi desainnya bisa dengan menggunakan metode joining press fit sehingga proses pemasangannya menjadi lebih mudah. Kemudian kita akan membahas mengenai metode prototyping. Nah saat ini penggunaan 3D printing ini lebih sering digunakan untuk tujuan proof of concept. Padahal 3D printing ini bisa lebih dari itu. 3D printing apabila menggunakan desain yang tepat, desain yang baik dapat menghasilkan produk yang siap pakai. Salah satu contoh produk yang siap pakai yang dapat diproduksi dengan 3D printing adalah tangan prostetik. Nah untuk itu pada proyek ini akan digunakan metode 3D printing sehingga dapat menghasilkan tangan prostetik yang siap pakai. Selanjutnya adalah proses 3D printing yang dilakukan pada proyek ini. 3D printer yang digunakan pada proyek ini adalah NUQB Predator dan material yang digunakan adalah PLA Plus dari ZK Labs. Di sini tertulis parameter-parameter yang umum digunakan pada proses printing proyek ini. Pembahasan lebih lanjut terkait parameter-parameter ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah terkait suhu. Di sini suhu 227 derajat adalah suhu yang termasuk tinggi. Alasan dipakainya suhu yang tinggi ini adalah karena sebelumnya sempat terjadi fenomena filamen tidak melekat dengan bed. Diakibatkan temperatur yang rendah. Maka dari itu dipakai temperatur tinggi agar filamen dapat menempel dengan bed. Selanjutnya adalah parameter besar nozzle dan layer height. Kedua parameter ini dipilih dengan alasan meningkatkan kualitas print. Yaitu besar nozzle dipilih karena merupakan nozzle paling kecil untuk printer yang digunakan. Kemudian nilai layer height 0,2 dipilih karena rekomendasi software slicer. Kemudian parameter print speed digunakan 35 mm per second. Sebenarnya printer ini menyarankan print speed sebesar 50 sampai 60 mm per second. Tapi dengan menggunakan print speed sebesar itu ternyata kurang cocok untuk membuatkan komponen-komponen kecil. Untuk itu digunakan print speed yang lebih lambat yaitu 35 mm per second untuk menghasilkan produk yang lebih akurat. Parameter selanjutnya adalah infill. Pada proyek ini komponen-komponen besar dicetak dengan infill sebesar 5%. Sedangkan komponen-komponen kecil dicetak dengan infill 100%. Di sini penggunaan infill 5% memang akan menurunkan kekuatan dari komponen tersebut. Namun hal ini bukan menjadi pertimbangan utama karena desain tahan proses ini tidak diperuntukkan untuk beban-beban berat. Kemudian walaupun memakai infill 5%, struktur wall yang tebal membantu komponen ini untuk memiliki kekuatan yang cukup. Kemudian selanjutnya adalah parameter support. Parameter support ini diperlukan untuk menahan bagian-bagian yang memiliki overhang. Namun seringkali struktur support ini menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti permukaan yang kasar dan durasi print yang menjadi lebih lama akibat struktur support yang terlalu panjang atau terlalu besar. Nah, solusi untuk menghindari permasalahan ini adalah mengatur orientasi print sehingga struktur support yang terbuat menjadi sangat minim. Selanjutnya adalah pembuatan komponen penguji. Di sini komponen penguji dibuat karena adanya ketidakpastian ukuran hasil cetak dari 3D printing. Sehingga dibutuhkan komponen penguji ini untuk melakukan pengujian antar dua komponen yang akan dipasang. Nah, hal ini perlu dilakukan karena untuk menghindari kegagalan cetakan, kegagalan produk yang tidak bisa dipasang. Pada slide ini juga dilampirkan foto, pemasangan press fit pada jari, kemudian snap fit pada red unit, dan komponen uji peletakan struktur motor dan spur gear. Kemudian, kita akan membahas kendala-kendala yang dihadapi ketika proses printing. Kendala pertama yang dihadapi adalah filamen yang tidak menempel dengan bed. Terdapat banyak dugaan mengapa fenomena ini terjadi. Namun, berdasarkan solusi-solusi yang sudah saya coba, saya dapat menduga bahwa alasan utama dari tidak menempelnya filamen dengan bed ini adalah karena bed yang kotor, dan cetakan temperature print yang tidak cukup panas. Kemudian, kendala kedua adalah struktur print yang ringkih. Di sini, struktur print mudah patah karena jika diperhatikan tempat patah tersebut terjadi pada jeda antar layer. Hal ini bisa dihindari dengan mencetak komponen-komponen ini dengan orientasi yang berbeda, sehingga komponen print tidak tercetak secara berdiri, melainkan secara horizontal. Selanjutnya adalah masalah kekasaran permukaan akibat penggunaan support. Di sini saya masih belum tahu solusi apa yang sebaiknya dilakukan, tapi opsi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan amplas. Selanjutnya adalah masalah noda hitam pada permukaan hasil cetak. Fenomena ini diduga karena adanya filament yang tersisa pada extruder, yang akhirnya terbakar dan tercetak pada komponen yang sedang di frame. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membersihkan secara router extruder, dan melakukan cold extrusion. Selanjutnya adalah masalah ukuran diameter yang berbeda-beda, bahkan pada komponen yang sama. Di sini ada foto telapak tangan yang memiliki 4 baut, seharusnya lubang 4 baut itu sama, tapi kenyataannya lubang 4 baut ini memiliki ukurannya berbeda-beda. Dugaan saya terkait penyebab fenomena ini adalah karena printing temperature yang terlalu tinggi. Karena terlalu panas, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama agar komponen tersebut menjadi lebih keras. Solusi yang bisa dilakukan pada masalah ini adalah dengan mencetak lubang yang sedikit lebih kecil, kemudian melakukan proses drilling secara manual menggunakan bantuan komponen O-Bank ataupun Twizzer. Selanjutnya, ketika semua komponen berhasil dicetak, komponen tersebut dirakit dan akhirnya dihasilkan tangan prostatik seperti gambar berikut. Di sini melalui gambar ini kita lihat bahwa desain berhasil melakukan gerakan yang ditargetkan. Dan total komponen pada tangan ini termasuk baut ada sejumlah 69. Sementara waktu pengerjaan dari tangan prostatik ini adalah 65 jam dan 32 menit dengan berat 561,8 gram. Kemudian kita akan membahas komponen elektronik. Di sini komponen elektronik yang dipakai adalah pertama Arduino Nano yang berfungsi sebagai pemberi perintah pada gerakan tangan, kemudian motor stepper sebagai aktuator yang menggerakan jari. Lalu ada motor stepper driver. Di sini fungsinya untuk mempermudah kontrol motor stepper dan membatasi arus pada motor stepper. Selanjutnya ada baterai Leon sebagai sumber daya dari desain ini. Lalu ada battery management system yang berfungsi untuk mengatur operasi dari baterai ini. Lalu ada DC female pack untuk menyambungkan battery management system dengan battery charger. Battery charger berfungsi untuk mengisi ulang baterai. Dan yang terakhir ada DPDT switch untuk mengalihkan baterai dari rangkaian utama ke rangkaian charger. Nah kesimpulannya teknologi 3D printing ini bisa menjadi solusi dari mahalnya tangan prostatiknya di Indonesia. Karena memiliki kemampuan manufaktur barang yang rumit dengan biaya investasi yang relatif rendah. Kemudian pendekatan DFA dan penggunaan komponen OTS berhasil memudahkan proses perakitan dan menurunkan biaya produksi. Kemudian dari desain modifikasi dari desain venti media, kita berhasil membuat desain baru dengan kemampuan rendaman yang sama persis, namun dengan jumlah komponen yang jauh lebih rendah dan harga yang juga lebih rendah. Dan terakhir adalah dengan kemampuan yang unik, teknologi 3D printing ini mampu memiliki potensi disubsi yang besar terhadap dunia pengembangan produk. Dan juga pembuatan end product menggunakan 3D printing ini akan menjadi tren kedepannya. Sekian presentasi hasil skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk kritik, pertanyaan dan masukan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih.